Halo semuanya, kembali lagi di Vloger Dilanif dan kali ini kita mau ambil mobil baru itu dia, mobilnya mobilnya di belakang berarti ya, nggak di sini ya oh yaudah, yuk kita lihat langsung aja belakang pak kalau di sini ya belum dipoles ya sudah ya debu aja oh kuncinya di sini ini kita di goody bag, jadi semuanya perlengkapannya ada di sini oh itu apa aja tuh banyak, ada apart kita lihat di sini aja ya ini kuncinya oh ini apa ini member card bukan etol, oh iya money juga iya bisa ini sepertinya taruhnya di sini iya betul oke terus ini ada kuncinya 2 ya seperti ini oh yang ini tuh itu untuk emergency keynya emergency keynya ya terus apa lagi ada oh ini first aidnya ya sama kayak Astra semua begini ya betul ini apartnya pak oh ada apart juga apartnya lucu kecil gini iya pak sekarang soalnya harus pakai apart mobil regulasi yang baru biasanya ditaruh di kursi depan kiri ya iya betul pak oke apa lagi nih buku untuk service dan manual booknya maintenance and warranty guide-nya ya nah ini kan kita kan di luar pulau kalau service gimana ya kalau service-nya kebetulan kan ini untuk pemakaian di Bali jadi bisa di BMW Bali oh iya karena kan kita under Astra jadi bisa service-nya di BMW Bali iya ini oh untuk kaca filmnya ya sama ini untuk surat jalan pak oh ini surat jalan ya ini masih plat sementara soalnya ya iya betul jadi platnya tidak perlu disensor oke oke oh jadi kalau misalkan kita beli Puzio walaupun kita belinya di Jakarta segala macam kita misalkan Kalimantan Sumatra bisa ke Bali ya eh bisa bisa ke BMW ya iya andaikan misalkan beli di Samarinda bisa untuk service-nya di Astra Samarinda Daihatsu oh Daihatsu bisa pokoknya di dealer networknya Astra betul oh sesuai dengan Toyota bisa juga ya dengan deal-nya aja nanti mungkin bisa ditanyakan dulu kepala cabangnya dulu karena ini kan pemakaian untuk di Bali nah sekarang sih sesuai dengan bicara dengan kepala cabang deal-nya untuk di di BMW ya betul oh oke itu lucu ya jadi macam-macam hal iluan kalau misalkan kayak saya kemarin kami jam ke Medan Medan itu kita bisa disana di apa namanya Capella Medan Capella Dehatsu Medan sama di Astra Dehatsu di Singamaraja oke jadi soalnya Puzio baru ada di dua tempat ya Jawa Timur Surabaya bener Surabaya Solo Jakarta sama Tanggram oh ada Solo juga ya iya mau pantes ya dulu waktu ke Solo pernah lihat 3008 iya ini saya taruh dalam boleh kuncinya silahkan pak kuncinya ambil satu ya iya oh ini copot sendiri oke setelah dalam ya boleh jadi kek dulu pak kondisi fisiknya pak kondisi fisiknya ya jadi pada saat perjalanan nanti bisa aman ya pak ya di perjalanan maksudnya kondisi sih udah mulai kita udah poles kita sudah apa namanya bersihin kemarin ini impor dari Perancis langsung ya enggak ini Malaysia pak oh Malaysia kalau yang bukan ini kan apa berarti masuknya ini alur 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 bedanya apa bedanya kalau sama yang yang gtline kalau dari eksterior eksterior atasnya enggak hitam kalau misalkan ini apa 2 tone ya atasnya hitam berarti bisa dibikin hitam bisa dibikin hitam terus dari interior interior bedanya apa lebih lengkap pak apa lebih fiturnya lebih lengkap oh lebih lengkap kalau misalkan yang jt lain kan interior joknya belum kulit oh oke dia masih gabungan sama si ini ya ini fabricnya tuh lucu kayak jeans gitu iya denim gitu pak denim ya misalkan yang joknya kalau yang tipe alur udah full kulit udah full kulit ya kanan kiri udah elektrik kalau yang jt oh kanan doang ya kanan aja benar oke tapi harganya lebih murah yang gini kan lebih iya lebih murah ini semain lebih murah 100 juta pak ini berapa sekarang 600 ya ini 710 pak 710 kemarin 810 iya kalau yang sebelumnya 825 oh 825 terus apalagi fitur-fitur yang beda sama fiturnya kalau yang tipe alur ini dia ada namanya line keeping assist tapi yang udah adaptif pak kalau jt line udah ada tapi baru warning aja oh jadi dia gak ada assistnya ya dia akan ngelurusin sendiri adaptif cruise control udah ada tapi belum adaptif cruise control udah ada cruise control udah ada tapi gak adaptif ya oke disini cruise controlnya sebelah kiri oke terus apalagi kamera 360 ada kamera dia kalau dia masih 180 pak 60 gitu berbeda sih dari yang jt line kalau jt line kan dia udah 360 oh oke berarti turun di kameranya ya sama dia bisa parkir otomatis belum oh belum yang sebelumnya bisa yang sebelumnya jadi juga belum oh belum ya cuma yang 5.800 jt line sudah ada park assist sudah ada park assistnya yang ini belum ya ini belum yang jt line 3.800 juga belum pak oke ini dapet minuman iya oh iya itu souvenir dari kami pak souvenir ini air putih ya iya bukan alkohol ya halal pak halal halal oke apalagi shifternya dikasih bungkus ya bener oke ini kok gak salah yang aslinya tuh silver bukan ya yang jt line sama ya ya ini bro pernah nge-review juga pak yang jt line ya udah lama banget udah lama banget ya pak ya udah lama banget udah lupa rasanya ini semua sama ya overall sama cuma emang kalau untuk dimensi kita lebih besar pak dibandingkan jt line wheelbase nya lebih panjang ya yang buat tengahnya lebih gede kurang lebih gede jt line sih eh sorry lebih gede ini kan market asia soalnya bener oke starter ya dari 0 0 km kita foto dulu deh kalau masih 0 semua sudah akit wah asik ya 0,0 km lihat deh mesinnya halus banget deh kayak gak nyala ya udah kayak iklan Pugio jadinya biasanya suka ada titik-titik apa namanya bolong bolong itu ya pak ya karena kena batu semacamnya lampu semua gak nyala pak ya lampu semua nyala ya ini soalnya kalau mau claim jauh mas iya bener pak bannya pakai konti ya bannya pakai konti nental iya konti nental ini ban serapnya dia pakai space saver sama di atas sini ada sekitiga pengamannya nih oke ada dokumen yang saya tar tanganin iya ada pak mungkin lebih enak nanti di dalam ya oke ada jadi si Pugio ini itu tuh keren banget ya kalau bikin speedometer ya lihat deh lihat ini dia mengilustrasikan kita di peta ya itu ada gedung di sebelah kiri sebelah kiri itu bener-bener dibikin persis bentuknya sama yang digambar bisa gitu ya keren banget tuh dia tulisannya jalan Raden Ajeng Kartini terus dia ada ininya juga tuh ada kompasnya north ke arah sana kanan keren banget terus kita bisa ganti juga model-model lain dial dia berubah nih oke jadi jarum dan jarumnya kebalik lagi yang sebelah kanannya dibikin reverse sama dia keren banget ya nah mungkin temen-temen nanya wah beli Pugio Tico 008 ya enggak bukan jadi ini punya customer auto net care berhubung di Bali itu gak ada dealernya jadi dia minta tolong buat diurusin pembelian disini termasuk ngambil habis itu kita coating di auto net care habis itu kita kirim ke Bali langsung jadi karena di auto net care ini lagi ada promo coating untuk mobil baru diskon sampai dengan 1 juta rupiah itu jadi rame banget mobil baru itu langsung masuk ke auto net care yang punya aja belum pake gue udah pake anak-anak auto net care disuruh ngambil pada gak berani karena mobil baru kan jadi yaudah gue aja yang ngambil deh kalau gue kan ya cukup biasa mengolah mobil rental ya mobil-mobil mahal itu punya orang juga kita bawa ya jadi ya cukup berani lah yaudah nah cuma kita janjian sama auto net care nya itu besok sebenernya karena hari ini masih penuh jadi mobil ini akan gue bawa pulang ke rumah dulu aja gue udah izin boleh pake jalan-jalan gak pake aja katanya yaudah besok kita bawa ke auto net care dan nanti kita akan pasang juga di mobil ini PPF paint protection film tapi ini beda produknya bukan yang 50 juta 60 juta ini gak nyampe 5 juta tapi lebih kuat dari paint protection film yang self-healing dia gak self-healing tapi dia lebih kuat jadi kalau misalnya kita di jalan tol nih lagi kenceng tiba-tiba depan kita ada mobil atau truck atau mobil yang biasa tiba-tiba dia nginjak kerikil kerikilnya mental ke mobil kita itu kan bisa bikin cup mesin atau bumper itu jadi kena stone chip ya nah karena kita pake paint protection film jadi stone chip itu ya gak ada gitu di bumpernya kalaupun luka yang kena adalah si filmnya bukan ke bodinya langsung oke yuk kita gas sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke mobilnya udah jadi dan ini yang bagian depan itu kita kasih PPF tapi bukan yang self-healing yang dikasih PPF tuh yang bagian cup mesin bumper depan fender kanan kiri terus sama bagian sini nih bagian ini juga kita kasih PPF fan protection film nah kenapa kok gak semuanya cuma body yang bawah doang gitu loh karena tujuannya adalah membuat mobil ini tahan terhadap stone chip jadi kalo kalian lagi di tol terus depan kalian kan kadang-kadang suka ada kerikil berterbangan ya petak-petak-petak kalo kena kaca kerikilnya kenceng kaca kalian bisa kena retak retak kecil gitu ya kalo di body itu kalo kalian perhatiin detail gitu ya misalkan mobil kalian udah 3 tahun 4 tahun coba deh iseng perhatiin secara detail mobil kalian ada gak bolong-bolong kayak pori-pori gitu nah itu biasanya gara-gara stone chip nah jadi tujuan dari PPF-nya ini dia buat stone chip di depan makanya yang atas samping kanan kiri belakang itu gak perlu terus karena PPF-nya dia bukan pake yang self-healing dia gak setebal self-healing tapi lebih kuat jadi kalo misalkan kena kena stone chip dia kemungkinan buat rusaknya tuh lebih sulit dan kalo misalkan kena tabrak gitu ya yang diganti itu cuma ya misalnya bumper yaudah bumpernya aja yang diganti dan ini harga total untuk mobil SUV macam ini Pajero Sport Fortuner itu cuma 4,8 juta rupiah aja jadi harganya sangat terjangkau dan ini ngerjainnya sekitar 2 hari nah ini juga kita kasih layering coating lagi kalo kita liat dari deket sini ya kita liat dia hidrofobik jadi kena air atau kena kotoran itu gampang banget dicucinya dia tuh gak nempel diseka sekali aja langsung turun tuh pake selang lebih enak nih ya kalo kita liat ya tuh kan langsung turun langsung turun ini kita bandingin sama Lexus ya di bodinya tuh nempel dia gak langsung turun gak ngebentuk bulet-buletan apa sih namanya beats ya turunnya tuh gitu tuh kalo disini keliatan banget nih kalo tadi kan langsung bikin kayak bulet-bulet gitu kan langsung turun dia hidrofobik udah matiin deh jadi banjir ntar ini juga nih bagian depan wiii kayaknya langsung ngalir nah terus kalian kebayang lagi jalan hujan terus ada angin ya kan pasti dong namanya mobil jalan pasti ada angin ya ini ya langsung kering termasuk juga kaca ya karena dia efek daun talasnya itu bikin si air itu tidak bisa nempel sama bodi makanya diginiin seret langsung beatsnya keluar semuanya nah kurang lebih kayak gitu jadinya terus buat sampingnya ini kalo biasanya pasang wrapping gitu kan suka dikasih cutter ya ya kan kalo gak ahli nanti tuh bisa bikin bodinya tuh jadi baret garis nah kalo kita potong ya untuk yang daerah bodi seperti ini kita ngepak cutter kita pakenya benang ada teknik khusus terus yang bagian atas ini ini juga biar mirip kayak GT Line ownernya minta tolong dibikin jadi hitam jadi hitam kayak gini sekarang pake stiker ini gak nyampe 3 juta buat atasnya doang kalo yang lebih murah lagi ada gak nyampe 2 juta tapi ownernya minta pake yang bagus jadi kita pake yang bagus buat atasnya oke kurang lebih kayak gitu udah di coating semuanya kaca udah di coating depannya dikasih PPF jadi kalo misalkan yang punya mobil ini mau pake buat harian apalagi di daerah itu kan banyak truck banyak macem-macem ya nah biar gak gampang kena stone chip kena krikil itu kita pasangin PPF nah termasuk juga kadang-kadang kalian pernah gak sih liat mobil yang bawah pabriknya itu ada stiker kecil di bagian sini untuk mobil yang biasanya roda belakang yang gembung nah itu tujuannya sama biar pas cipratan-cipratannya itu dia gak bikin rusak bodi makanya dikasih kayak semacam stiker sama di mobil ini juga sama konsepnya kurang lebih kayak gitu oke itu aja mungkin video kita kali ini buat temen-temen yang pengen coating mobilnya juga bisa langsung ke Auto Net Care mumpung untuk mobil baru lagi ada diskon sampe dengan 1 juta rupiah jadi langsung aja kontek ke Auto Net Care yang paling deket dari kota kamu cari doa anif sampai jumpa di vlog berikutnya dan kita akan bawa mobil ini ke jasa pengiriman nah jadi vlognya berlanjut nih jadi jangan lupa untuk stay tune subscribe like dan nyalain lonceng jadi kalo misalkan ada video baru langsung ada notifikasi ke hp kalian cari doa anif sampai jumpa di video berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax